Hai, kami mahasiswa magang dari STP Anta Yogyakarta, Prodi Usaha Perjalanan Wisata bersama Ayat Traveling. Di sini kami akan mengeksplore indahnya Bukit Lintang Sewu. Nah, di sini saya bernama Lina Eka. Saya Muhammad Wahid. Saya Melinda Irama Dhani. Dan saya Dwi Sintanada Rahmiah. Saksikan keseruan kami. Hai, travelers. Balik lagi bersama Ayat Traveling. Kali ini kita lagi ada di Bukit Lintang Sewu. Nah, Bukit Lintang Sewu ini merupakan salah satu tempat yang sempurna di Yogyakarta untuk kalian bisa menikmati keindahan alam Yogyakarta dari atas ketinggian. Bukit Lintang Sewu ini memiliki banyak sekali spot foto Instagramable dan di sini juga tersedia wisata glamour camping atau yang biasa kita sebut sebagai glamping. Langsung aja yuk masuk ke dalam. Nah, di sepanjang perjalanan kita akan diseguhkan dengan view pohon pinus. Nah, untuk kegiatan glamping sendiri wisatawan dibanderol dengan harga 400-700 ribu rupiah per malamnya. Nah, langsung saja yuk kita lihat salah satu glamping yang ada di sini. Nah, ini dia view yang bisa kita nikmati ketika meninap. Kita bisa langsung menikmati keindahan kota Yogyakarta dari ketinggian. Udara segar serta suasana yang tenang cocok untuk healing serta berlibur bersama orang tersayang. Glemping ini merupakan glamping terbaik yang ada di Bintang Sewu. Dengan harga 700 ribuan saja, teman-teman sudah dapat menikmati indahnya glamping dengan pemandang yang sangat bagus. Nah, dengan 700 ribu itu, teman-teman sudah include breakfast dan juga welcome drink. Satu glamping itu bisa untuk 4 peks. Yang lebih spesial lagi dari glamping ini, glamping ini adalah satu glamping yang mempunyai kamar mandi pribadi dan mempunyai point of view langsung menghadap ke barat dengan pemandangan yang indah saat menjelang sunset. Yuk, sekarang kita akan menuju ke lokasi domping. Di wisata Bukit Lintang Sewu ini juga tidak hanya tersedia glamping, tapi ada juga domping. Nah, dompingnya ini dibanderol dengan harga mulai dari 300 ribu rupiah. Murah banget ya. Kemudian di situ sudah ada fasilitas 4 tempat tidur kasur angin, alat-alat mandi, selimut, dan handur. Nah, kalian juga bisa membawa tenda sendiri dengan syarat sudah menyewa minimal satu domping ya. Dalam perjalanan menuju spot foto, kita kembali disubuhkan dengan view pohon pinus. Oh ya, travelers, buat kalian yang mau berwisata, jangan lupa untuk paksin dulu ya. Rutin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Ini dia spot foto yang ada di rintang sewu. Yuk, langsung saja kita coba. Setelah Sabu Harry Potter, ini juga spot foto ikonik Bukit Lintang Sewu. Cocok banget nih buat kalian yang butuh refreshing. Dan tentunya ketika sore, kalian bisa menyaksikan momen sunset yang sangat eksotis dari atas ini. Beragam spot menarik dihadirkan di destinasi wisata ini. Tidak hanya ada satu, terdapat sekitar 4-5 gerdu pandang dengan bentuk yang unik-unik. Nah, jadi di Bukit Lintang Sewu ini juga tersedia food court. Untuk ke food court-nya bisa langsung naik di atas ini. Setiap tempat wisata tentunya belum lengkap nih, jika tidak ada kulineran. Nah, yuk langsung saja kita pesan makanan di food court yang telah tersedia. Nah, itu dia keseruan kita di Bukit Lintang Sewu. Buat kalian yang ingin menginap di sini, bisa langsung menghubungi Instagramnya di bawah ini, at Bukit Lintang Sewu. See you! Hai! Hai! Hai, mahasiswa Amta. Eh, salah. Kami, mahasiswa Magang dari STP Amta Yogyakarta bersama Ayo Traveling. Prodini, Pak. Aku melihat mukamai itu saja ketawa sih. Kami, mahasiswa Amta Yogyakarta bersama 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 Amta Yogyakarta Terima kasih.